Hai semua, welcome back to my youtube channel, it's time for speak up Ini adalah episode keempat dari channel youtube aku yang speak up Dan kali ini tetap kita akan membahas seputar coronavirus Dan kali ini aku akan berbincang-bincang khusus special edition Dengan salah satu politisi yang ada di kota Malang, di Malang Raya Dan juga ketua peradi kota Malang, yaitu Bapak Gunadi Handoko Kita akan membahas seputar dampak sosial bagi tenaga kerja Juga kita akan membahas seputar bagaimana sih kontribusi pemerintah Jika sebuah wilayah itu terjadi lockdown atau karantina wilayah Kita juga akan membahas seputar apa sih saran dari Bapak Gunadi Handoko Oke, ini dia konversenya, kita langsung aja video call dengan beliau Halo, selamat siang Pak Gunadi, apa kabarnya ini Bapak? Selamat siang, kabarnya baik, kita tetap semangat Walau dalam kondisi semua mengalami keprihatinan seperti itu Iya Bapak, ini Corona sendiri sekarang sudah mencapai akas 1.700 lebih ya Bapak ya? Iya, yang terakhir ya, update sampai kemarin seperti itu ya Iya bener banget, ini belum tahu hari ini Memasuki masa puncak yang sebetulnya ini Kalau Indonesia belum mengalami puncaknya Iya bener banget Oke Bapak, ini kita langsung aja ngobrol-ngobrolnya ya Bapak Ini kan Bapak selaku pengacara dan juga politisi nih Pak Bapak, apa ditanggapan Anda sebagai politisi mengenai saat ini kan banyak pemda-pemda yang mereka itu oke karantina wilayah, lockdown wilayah, itu gimana Pak tanggapannya? Iya, saya kira pertama kalau kita mau menerapkan karantina wilayah Itu juga perlu pertimbangan yang matang Karena bagaimanapun juga itu kan pasti membawa nyampak ya bagi masyarakat ya Kalau saran saya bagi pemerintah daerah yang akan menerapkan pembatasan atau karantina wilayah Bener-bener harus dia persiapkan misalnya keperluan misalnya sepako gitu ya Oke Makan itu jangan sampai mengalami kekurangan, kesulitan Tidak, kemudian kebutuhan air bersih ya Itu juga harus dipenuhi, disiapkan juga termasuk listrik ya Listrik saya kira itu, karena kan tujuan dari pada karantina wilayah ini kan adalah untuk mengatur supaya arus keluar masuk orang dan barang ini juga Terutama kita untuk pencegah supaya penyebaran virus ini kan tidak kita menyebar Sebenarnya tujuannya kan seperti itu Iya bener banget Bapak Iya, tapi dengan adanya pemerintah yang stay at home dan juga karantina wilayah itu kan juga berdampak dengan perekonomian ya Bapak ya Sekarang kan ekonomi global lagi going down Nah itu juga mempengaruhi tenaga-tenaga kerja di Indonesia Bapak Nah itu gimana Pak tanggapannya? Ya pasti, karena kan wabah ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi sudah global dunia Bahkan lebih dari 180 negara Dan saya kira dampak itu pasti ada ke perekonomian Kalau kita bicara dampak perekonomian ya semua kalangan usaha itu merasakan dampaknya Pengusaha yang besar itu juga dia akan mengalami dampak karena dia mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak Yang menengah juga pasti merasakan yang kecil termasuk UMKM Semua jenis usaha baik usaha yang menyangkut barang jasa itu terasa dampak sekali Karena kegiatan-kegiatan kan boleh katakan sudah tinggal berapa persen vakum sekali ya Iya benar banget Pak Usaha-usaha yang di bidang pariwisata, hotel, itu sangat-sangat luar biasa Perdagangan juga mengalami penurunan yang sangat-sangat banyak Seperti termasuk jasa-jasa Iya benar banget Bapak Yang saya alami misalnya, saya ini kan jasa di bidang hukum ya sebagai advokat Itu juga pasti mengalami penurunan karena misalnya ritme persidangan saja Pengadilan kan sudah juga boleh katakan sudah tidak sijang sampai tanggal 6 ini kita juga mengikuti gitu loh Jadi pasti terasa sekali Oke Semua bidang usaha apapun baik barang jasa saya kira mengalami hal yang sama Seperti semua pada mengeluh Pada mengeluh Nah kalau di mata hukum nih Pak Semisal ada perusahaan atau mungkin pemilik usaha yang mau gak mau harus memecat karyawannya Nah ini di mata hukum gimana Pak dengan PHK massal seperti ini Pak? Ya memang sebetulnya kan kita berharap dalam kondisi sekarang ini tidak terjadi PHK dulu ya PHK itu kan jalan terakhir ya menurut saya itu Dan saya yakin ini kan kasus ini kan sifatnya sementara lah ya Baling tidak sampai maksimal 6 bulan ya kita harapan tidak terlalu lama ya Sehingga perusahaan ini ya memang sekarang ini lebih prihatin Tapi bukan berarti sudah pupus harapan tidak ada harapan sama sekali gitu loh Oke benar Saya kira beberapa bisa dilakukan oleh pengusaha ya Misalnya seperti saya ini di kantor untuk efisien untuk pegawai karyawan kami juga kami lakukan kerja bergilir Jadi tidak semua masuk Oke Yang kedua itu kan juga jam kerja juga kita kurangi Kemudian hari Sabtu yang biasanya masuk kita liburkan Ini kan juga salah satu upaya karena apa? Karena prevensi pekerjaan kapasitas sudah tidak seperti dulu kan Jadi kita kurangi seperti itu Karena sidang-sidang kan sudah tidak ada Boleh dikatakan tidak ada gitu ya Jumlahnya tidak kecil sekali Kecuali pidana-pidana yang bisa melalui online Tapi kalau perdata sementara berhenti semua Berhenti semua Jadi semua lini ya Pak ya semua bidang bisnis Melakukan efisiensi Efisiensi oke Efisiensi gitu loh Jadi saya kira bagaimanapun juga itu karyawan itu merupakan aset ya bagi saya Saya kira kita jangan berpikir PHK dulu Saya kira itu terakhir Dan kita yakin bahwa itu akan berlalu lah Misalnya sekarang ini badai dan kita yakin dan percaya Bahwa ini badai ini akan berlalu Hanya butuh waktu saja lah Oke 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 Bapak jadi sebisa mungkin jangan sampai mempihak karyawan gitu ya Bapak ya Harapan Nah kalau semisal kayak bisnis kecil kayak restoran Pemilik travel agent atau hospitality bisnis Itu kan pasti berdampak sekali ya Bapak ya Karena tidak ada profit Nah itu gimana nih Bapak solusinya Karena kan Memang kan yang paling terasa itu kan Kondisi sekarang ini kan sektor pariwisata hotel itu ya Pertama itu sangat-sangat terasa Justru di Bali ini sisi yang lain usaha yang lain yang lagi bumi ya Menyangkut kesehatan ya Iya bener-bener Begitu dan di Bali peristiwa itu kan ada yang negatif Diurungi kan ada yang diuntungkan Kalau sekarang yang paling terasa Kalau posisi sekarang ini kan Usaha pariwisata pasti semua mantep ya Hotel aja mungkin gak sampai 5% Angkanya tamunya Restoran, resto itu cukup Gampak yang luar biasa Saya kira tinggal sekarang bagaimana Kita sampaikan kepada karyawan Bahkan beberapa teman saya pengusaha itu juga Akhirnya dicari solusi win-win Artinya Oke lah Anda saya rumahkan Tetapi Supaya perusahaan juga tidak berat Hanya diberikan 50% Yang penting itu Saling menyadari gitu Bukan untuk saling merugikan Tapi Karyawan bisa eksis Masih terima penghasilan Meskipun dia tidak pekerja Tapi Dibayar 50% Saling menyadari Bukan untuk saling merugikan Tetapi karyawan bisa eksis Masih terima penghasilan Meskipun dia tidak Tidak pekerja tapi dibayar 50% Oke Usaha juga tetap Tidak boleh lepas tangan ya Semua bisnis kan ada resiko gitu Jadi tetap Saya kira ini kalau bisa disadari oleh Kedua-kedua belah pihak Saya kira perusahaan akan tetap akan jalan Kalau wabah ini sudah selesai Dan karyawan tetap akan bisa Bekerja kembali Seperti itu Oke jadi Hak dan kewajiban itu masih Harus ya Bapak ya Harus Yang penting dari antara hak dan kewajiban itu sebetulnya Kesepakatan para pihak lah Kita kan pengen Kondisi sekarang ini Perusahaan tetap eksis Karyawan juga Tetap bisa bekerja kan Jadi tidak Aduh kekuatan Sama-sama menyadari Karena ini kan Kondisi yang memang memperhatikan Dan jalami Bukan hanya Indonesia Tapi seluruh dunia Seluruh dunia Ini juga mempengaruhi tentang kampanye ya Bapak ya Pemilihan Bupati juga Nah kebetulan Bapak ini kan juga mencalonkan Nah ini gimana nih Pak Pergerakannya nanti Sementara informasi Dari KPU yang jelas Bahwa Pelaksanaan Pemilu Melkada ini Kan Di daerah-daerah ini kan Akan dihujur ya Kemungkinan Sementara ini akan diadakan Bulan Maret 2021 Oke Sehingga ini berpengaruh Ke tahapan-tahapan Yang dilakukan oleh KPU di daerah Misalnya seperti saya Melalui jalur independen Kalau verifikasi Administrasi kan sudah selesai Sekarang sebetulnya KPU daerah itu Akan Mengarah ke verifikasi faktual Atau di lapangan Tetapi karena ada kendala Musib Virus ini Akhirnya Dicudas semua Sehingga mempengaruhi Karena tahapannya ini Dicudas Termasuk pelatikan PBS Dan sebagainya itu Sehingga pemilu juga akan Mengalami Pemuduran Dan itu diperkirakan Bulan Maret 2021 Oh jadi Mundur sampai tahun depan ya Bapak ya Ya sampai tahun depan Ah oke Jadi Jadi masa kampanye nya Kalau Desember Itu-itu hanya kan Kalau Desember ini kan terlalu Resiko Yang terlalu mepek waktunya ya Benar banget Iya Seperti itu Oke Ini sangat menginformasi banget ya Pak Gunadiyah Jadi mungkin ada Bapak ada Pesan kepada masyarakat Malang Raya Khusususnya Dan kepada para Penonton di sini Mungkin ada pesan dan kesan Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat saat ini Di tengah pandemi ini Ya saya kira Kita semua Prihatin dengan Adanya Apa Virus pandemi ini Ya Saya kira Kita perlu sebagai warga masyarakat yang baik Tetap mengikuti Anjuran yang sudah disampaikan oleh pemerintah Ya Yaitu antara lain Kita tetap Diam di rumah Ya Stay at home Itu tujuannya Adalah untuk Memutus mata rantai penyebaran Ya Kalau kita di luar Kita tidak tahu Kita ketemu Interaksi dengan Pihak manapur Kita tidak bisa membedakan Orang itu Membawa Kuman virus atau tidak Ya Dia Nampak sehat Belum tentu Dia Bebas dari Virus corona ini Saya kira Kita harus bisa Punya kesadaran tinggi Untuk melindungi diri sendiri Untuk melindungi keluarga Termasuk juga Untuk melindungi Masyarakat Saya kira itu hal Kunci Ya Terukannya negara-negara Misalnya di Superpower itu kan Mereka kan Anak-anak Banyak Meremehkan Ya Ada acara-acara Di Cafe-cafe Di pantai Tapi apa yang terjadi Sekarang kan Jutusi negara tersebut Mengalami hal-hal Yang luar biasa Luar biasa Ya bener banget Luar biasa Dan sangat Memprihatinkan Iya Bahkan ada di Satu negara kemarin Yang namanya Uang itu sudah Dibuang aja Sudah Mereka Mereka Tidak butuh uang Sekarang ini Iya Bagi mereka Uang itu Tidak bisa Membeli keselamatan Tidak bisa memberi Kesembuhan Kesehatan Bener banget Kesehatan Keselamatan Seperti itu Kita semua Masih ada waktu Dan tentunya Pemerintah yang sudah Memberi buah Kita sebagai Warga Tentunya juga Bisa berharap Besar jarak Dari masyarakat Agar Virus ini Tidak Bisa berjalan Dengan lama Ya Iya Amin Angkanya juga Tidak tinggi Tapi perlu Kerjasama Semua pihak Demi kebaikan Bersama Karena kalau Ini bisa kita Selesaikan Tentunya Ekonomi Juga akan Mulai Tunggu Tunggu lagi Kembali 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 Yang normal lagi Sudah Tidak perlu Pulang dari luar Luar negeri Mereka Kan harus Di karantina Begitu ya Bapak Nah Kebanyakan Dari orang-orang Yang habis Traveling Keluar negeri Mereka itu Akan Secara otomatis Akan Didiskriminasi Oleh Sekitarnya Nah itu Gimana nih Bapak Mungkin Ada Saya Banyak Teman-teman Yang May aku Baru pulang Dari Thailand Tetangga Tetangga Aku pada Hebo Semua Gak mau Deketin Harusnya Seperti apa Yang dilakukan Oleh Masyarakat Sekitar Terhadap Ini Memang Satu Tidak Semua Mereka Yang berasal Dari Luar negeri Terus Kemudian Harus Dicap Bahwa Dia Membawa Virus Atau Terjangkit Virus Seperti Itu Terlalu Gini Kita Akhirnya Mengadili Sendiri Saya Kira Kalau Memang Ada Warga Yang Baru Dalam Luar Negeri Paling Tidak Dia Bisa Melakukan Karantina Termasuk Karantina Mandiri Selama 14 Hari Supaya Bisa Memastikan Bahwa Memang Betul-betul Dia Dalam Kondisi Sehat Tidak Terjangkit Virus Corona Ini Saya Kira Itu Yang Dilakukan Tetapi Tidak Otomatis Bahwa Mereka Yang Berasal Dari Luar Negeri Kemudian Pembawa Virus Membawa Virus Kemudian Harus Ditakuti Mungkin Bahkan Dikucilkan Saya Kira Ini Juga Menjadi Tidak Baik Karena Bagaimana Juga Mora Mental Kita Juga Harus Bisa Tunggu Supaya Daya Imun Kita Tidak Turun Oke Supaya Kita Harus Men Support Mereka Ini Jangan Dari Luar Negeri Yang Tetangga Kita Sekitar Kita Sahabat Kita Belum Mereka Sehat Iya Bener Banget Bapak Oke Bener Banget Oke Pak Gunandi Sampai Disini Saja Saya Terima Kasih Sekali Lagi Bapak Oke Selamat Oke Selamat sore Bapak Selamat sore Selalu Amin Sama-sama Bapak Sehat Selalu Itu tadi Ngobrolnya Bareng Bapak Pengacara Sekaligus Politisi Yang ada Di Malang Raya Bapak Gunadi Handoko Jadi Guys Buat Kalian Jangan Mendiskriminasi Teman-teman Kalian Tetangga-tetangga Kalian Yang Baru Datang Dari Luar Kota Luar Pulau Atau Luar Negeri Karena Belum Tentu Mereka Berada Mereka Pembawa Virus Karena Virus Karena Ada Dimana Dan Yang Kedua Adalah Buat Kalian Yang Masih Bekerja Buat Kalian Yang Gak Bisa Stay At Home Kalian Harus Tetap Jaga Diri Kalian Harus Tetap Tadi Pak Gunadi Menyampaikan Selalu Cuci Tangan Pakai Masker Social Distancing Itu Sangat Perlu Minimal Satu Meter Dan Yang Ketiga Buat Kalian Para Pekerja Yang Di PHK Kalian Gak Usah Khawatir Kalian Harus Tetap Bersabar Karena Ini Tidak Selamanya Virus Ini Kita Harapan Kita Virus Ini Tidak Lama Dan Akan Segera Membaik Sehingga Perekonomian Kita Kembali Membaik Kalian Kalian Yang Dirumahkan Bisa Bekerja Dan Juga Pemutaran Uang Kembali Kita Bisa Traveling Dan Lain Lain Dan Buat Kalian Para Pengusaha Sebisa Mungkin Jangan Memphk Karyawan Kalian Sebisa Mungkin Menemukan Solusi Solusi Lain Oke Sekian Episode Kali Ini Dan Aku Harap Episode Episode Aku Selama Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Bisa Mengedukasi Kalian Semua Dan Jangan Lupa Buat Kalian Semua Untuk Subscribe Like Comment Dan Share Dan Buat Kalian Semua Yang Ingin Berkolaborasi Dengan Aku Membahas Seputar Malang Raya Seputar Corona Dan Mungkin Perekonomian Industri Pariwisata Pendidikan Dan Lainnya Kalian Bisa Langsung Inbox Aku Di Email Send Email Kalian Dan Kita Bisa Collapse Dan Buat Kalian Semua Jangan Takut Untuk Berbicara Karena Mungkin Apa Yang Kalian Ingin Sampaikan Bisa Mengubah Dunia It's For Speak Up Bye Bye Bye